Halo semuanya, sudah fix ya? Pertanggal 2 November tahun 2022, siaran televisi analog untuk wilayah Jabodetabek itu sudah dihentikan siarannya. Semuanya beralih ke siaran televisi digital. Untuk wilayah lain, dipastikan akan segera menyusul karena peralihan dari analog ke digital itu akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, peralihan dari analog ke digital itu menghasilkan kualitas gambar yang lebih bagus, lebih bersih, dan lebih jernih. Contohnya seperti ini. Nah, ini kualitas gambar dari TV digital. Yang ini analog. Analog ini banyak semutnya, berbayang, dan ini nyaris tidak ada warnanya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Sangat jauh berbeda. Nah, untuk saat ini, untuk teman-teman yang lokasinya di Jabodetabek, dipastikan sudah tidak bisa lagi melihat atau menangkap siaran televisi analog. Karena sudah tidak ada gambarnya. Nah, makanya untuk teman-teman yang TV-nya masih TV analog, baik itu yang tabung ataupun LED yang masih analog. Supaya tetap bisa melihat siaran televisi, maka pesawat televisinya harus ditambah alat yang namanya set-top box. Salah satu contohnya, ini set-top box seperti ini ya. Ini set-top box dari Eperkos, tipenya Eperkos STB Max. Jadi, ini alat untuk penerima siaran televisi digital. Nah, dalam paket pembelian, kita mendapatkan kartu garansi, buku manual, kabel RCA. Untuk teman-teman yang pakai TV tabung, TV LED juga bisa pakai RCA, tapi TV LED disarankan menggunakan kabel HDMI yang dijual terpisah biasanya. Terus, dapat baterai remote 2-piece ukuran A3. Remote-nya seperti ini. Terus, sudah pasti dapat unit STB-nya seperti ini ya. Ini dia alatnya, set-top box untuk penerima siaran TV digital. Nah, di bagian depan dari STB ini, ini ada tulisan Eperkos DPB T2 Terestrial. Jadi, ini terestrial atau tidak berbayar ya, alias gratis menggunakan antena biasa, antena UHF. Nah, di bagian depan ini, selain tulisan Eperkos, ada juga tombol menu, tombol power, lubang USB. Di sini disupply untuk menampilkan jam atau nomor channel. Terus, ini tombol untuk channel plus, channel min, volume min, volume plus, dan tombol OK. Oke, untuk ventilasi di bagian atas bawah ada ya, kiri kanan juga ada. Terus, di bagian belakang ini ada RF-in, RF-out, coaxial, lubang HDMI, dan lubang RCA. Ada kabel power-nya ya. Untuk konsumsi daya ini kurang dari 1 Watt pada saat standby, dan pada saat power dinyalakan kurang dari 10 Watt. Selanjutnya, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya pasang STB TV digital dan cara mencari siaran TV digital, simak terus video ini sampai selesai. Nah, berikut ini cara pasang STB-nya ya, atau cara merakit STB-nya. Yang pertama, kabel antena yang biasanya kita sabung ke TV, ini kabel antena kita sabungnya ke STB di bagian RF-in. Seperti ini, terus pasang kabel RCA untuk teman-teman yang TV tabung ya. Disesuaikan aja warnanya, seperti ini, kuning ke kuning, merah ke merah, putih ke putih. Disambung ke STB dan disambung ke TV. Terus, untuk teman-teman yang pakai TV LED yang sudah support kabel HDMI, disarankan menggunakan kabel HDMI seperti ini. Dipasang atau disambung ke STB dan disambung ke TV. Ini pakai kabel HDMI supaya mendapatkan kualitas gambar yang lebih maksimal, yaitu support kualitas gambar Full HD 1080p. Selanjutnya, kita nyalakan STB-nya. Nah, setelah STB-nya menyala, di remote TV biasanya ada tombol input, tombol short, atau tanda panah ya. Ini di klik aja untuk memilih input yang ada di TV, seperti ini. Nah, disini kita pilih inputnya, kalau pakai kabel RCA, pilihnya AP. Kalau pakai kabel HDMI, pilih HDMI. Disini kebetulan saya pakai HDMI 1 ya. Dan ini tampilan awal pada saat STB-eper-cost ini dinyalakan. Ada tulisan AP-per-cost, terus ada panduan instalasi ya. Disini instalasi awal. Disini kita ikuti aja prosesnya atau petunjuknya. Disini nanti kita melakukan pencarian saluran TV digital. Disini kita bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia, negara Indonesia, LCN, kita op-kan saja. Terus, untuk kode post, ini diisi sesuai domisili kita ya. Oke, ini sudah diisi kode post-nya. Selanjutnya, kita tinggal klik ini berikutnya. Nah, disini set saluran. Disini ada pilihan mulai pencarian, antena aktif. Disini kita tidak usah dirubah-rubah dulu. Langsung saja ke mulai pencarian untuk scan saluran TV digitalnya. Nah, nanti kita lihat dapat berapa channel TV digital. Disini saya lokasinya di Jakarta Utara dan antenanya menggunakan antena PF-HDU25. Nah, ini sudah dapat 13 channel. Kita tunggu prosesnya sampai dengan 100%. Ini sudah dapat 27. Sudah dapat ini 31 channel. Dapat 36, 40. Nah, ini sudah dapat 51 channel TV digital ya. Ini kualitas gambarnya seperti ini. Nah, disini ada list channelnya ya. Kita lihat ke bawah. Dapat 51 channel TV digital. Dengan kualitas gambar yang seperti ini ya. Bersih. Sudah tidak ada lagi semutnya. Tidak seperti di saluran TV analog. Nah, perpindahan channelnya seperti ini ya. Untuk STB Eperkos. Terus untuk menu-menunya disini. Dari STB Eperkos ini ada menu telepisi. Cari saluran, OSD, audio, video. Terus ada pengaturan, set siaran, multimedia, upgrade. Ada WP, YouTube, aplikasi, dan info. Nah, STB Eperkos ini dibuat atau diproduksi oleh PT Eperkos Teknologi Indonesia. Terus disini ada aplikasi YouTube. Jadi, kalau kita pas bosen menonton siaran televisi, kita bisa buka aplikasi YouTube untuk menonton video-video yang ada di YouTube ya. Dengan syarat, kita harus menambahkan dongle WP dan ada koneksi internet. Untuk menu-menu lain disini, nanti teman-teman bisa di-explore sendiri. Apa saja kegunaan dari menu-menu yang ada disini. Intinya, saat ini saya kasih lihat cara rakit STB ini dan cara mencari siaran televisi digital. Oke, itu dia cara mencari siaran televisi digital atau cara merakit STB dan cara mencari saluran TV digital menggunakan STB Eperkos, STB Max. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.